Halo, Assalamualaikum Sobat bertemu lagi di barang saya di Murad Channel kali ini kita bakal membahas kalau kemarin saya sebelum membahas masalah teraman manfaat buah bangkudu ya sekarang kita bakal membahas manfaat masih dari pemutumbuhan manfaat daun kumis kucing sebagai obat herbal yang harus diketahui jadi mungkin ini bahkan mungkin ada juga yang menanam tanaman ini sebagai tanaman hias karena memang bentunya bagus ya, yang warna putih itu bunganya itu memang sama kayak kumis kucing makanya gak heran kalau dari namanya disebut kumis kucing tanaman kumis kucing nah daun kumis kucing ini dari daun ini bermanfaat sebagai obat herbal yang bisa menyembuhkan sejumlah penyakit ya jadi kumis kucing tanaman yang dimiliki memiliki makota ya bunga bertumpuk dengan benang sari yang panjang ya biasanya benang sari kumis kucing ini berwarna putih berwarna putih bak kumis ekor kucingnya makanya itu dari bentuknya itu dari benang sarnya ini yang berbentuk seperti kumis kucing ya itu dari kalau bentuk dari bentuknya ya nah kita gak perlu panjang lebar ya kita langsung ke pembahasannya ya dari mengutip dari buku yang berjudul The Miracle of Health karya dari Prapto Utami Desti Erwira Puspaning Tias SGZE kumis kucing ini juga mengandung flaponoid yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatannya jadi kandungan tersebut lah flaponoid tersebut lah yang membuat kumis kucing ini menjadi obat herbal yang mampu menurunkan sejumlah penyakit jadi tanaman kumis kucing ini sudah populer di dunia pengobatannya sejak dahulu kala dari seluruh tanaman daun dan bunga kumis kucing yang banyak digunakan sebagai obat herbal yang pertama itu berikut ini khasiat dari kumis kucing sebagai obat herbal yang harus kita ketahui yang pertama itu obat asam urat jadi yang biasa asam urat bisa dicoba untuk menggunakan kumis kucing ini mungkin karena tidak terbiasa untuk menghasilkan obat-obat tani dari kedokteran ini bisa dicoba coba obat herbal ini jadi sudah bukan rahasia lagi kumis kucing ini karena dijadikan obat herbal asam urat jadi kumis kucing ini mengandung senyawa yang mampu mengendalikan kerja enzim khantin oksidase jadi sekedar info enzim khantin ini oksidase khantin oksidase ini merupakan enzim yang berperan dalam produksi asam urat dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi ke Agustin Amuflihat dari Fakultas MIPA IPB pada tahun 2008 menunjukkan kumis kucing ini mampu menghambat aktivitas dari enzim khantin oksidase ini lebih dari 50% lebih dari 50% jadi hal inilah yang membuat kumis kucing ini bisa menurunkan kadar asam urat dalam tubuh yang selanjutnya yang kedua ini obat diabetes obat diabetes ini biasanya diabetes itu biasanya disebut juga kencing manis jadi kumis kucing ini yang dikombinasikan dengan daun sambiloto sambiloto kalau bahasa saya yang sambiloto tapi disini sambiloto kalau saya nyai jadi berhasil menurunkan kadar gula darah jadi untuk membuat ramuan herbal ini cukup cukup mudah jadi cukup disiapkan daun kumis kucing dan juga sambiloto beratawali dan air lalu cuci dan juga rebus seluruh bahan tersebut sampai mendidih jadi pacu juga meminum obat herbal tersebut dua kali sehari dengan takaran 11 mungkin direbus dulu ya jadi bahan-bahannya ada bahan pendamping beratawali ya yang memang kalau dari rasa pahit pasti ya dan juga sambiloto yang ketiga ini obat penurunan tekan darah tinggi jangan juga diketahui ya jadi kumis kucing ini juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi tekan darah tinggi atau biasa juga disebut dengan hipertensi ya kalau bahasanya kedokterannya ya jadi pacar mengkonsumsi ya bisa menghasilkan obat herbal kumis kucing ini untuk menurunkan tekanan darah tinggi kumis kucing ini mengandung salakonoid ya seperti yang sudah di lesen tadi ya yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah selain kumis kucing juga mampu meningkatkan sistem daya tahan tubuh serta memperbaiki mood jadi selain kumis kucing tadi lain yang berperan untuk menstabilkan tekanan darah selanjutnya ini obat kucing kumis kucing ini memiliki sifat dioretik yang artinya peluru kencing hal inilah yang membuat kumis kucing ini dipercaya bisa mengobati penyakit kencing batu membuat obat herbal kumis kucing untuk obat kencing batu cukup mudah cukup disiapkan daun kumis kucing dan air dan bisa direbus daun kumis kucing kemudian minum 3 kali sehari yang kelima ini infeksi kandung kemi untuk para penderita infeksi kandung kemi kumis kucing ini juga bisa menjadi solusi asal diketahui daun kumis kucing ini memiliki sifat dioretik yang artinya peluru kencing daun kumis kucing ini mudah memiliki sifat dioretik lebih kuat dibandingkan daun kumis kucing tua jadi yang disarankan ini daunnya yang masih mudah karena itu lebih besar manfaat dioretiknya nah meski memiliki banyak manfaat untuk pengobatan konsumsi kumis kucing secara berlebihan berbahaya untuk kesehatan nah memiliki dari buku berjudul tumbuhan obat dan juga khasiatnya menyebutkan konsumsi kumis kucing berlebihan berisiko mengalami kerusakan hati dan keracunan jadi sebaiknya mengonsumsi kumis kucing ini sewajarnya dan sesuai ketakaran yang disarankan jadi itu untuk manfaat manfaatnya untuk lebih jelasnya mungkin di searching lagi ya tetap cara pengobatannya tapi meskipun bermanfaat ya seperti sudah disebutkan tadi ternyata kumis kucing ini juga ini berbahaya kalau dikonsumsi secara berbeda jadi untuk itu sewajarnya saja sesuai dengan aturan jangan sampai berlebihan tentang obat jadi minum secara berbeda itu kurang bagus jadi sewajarnya sewajarnya informasi tentang tanaman kumis kucing tanaman ini sangat benda ditemui mungkin di pekanaman rumah itu biasa ditanam karena itu tadi sebagai tanaman hias juga bagus bentuk bunganya sampai kita menjelaskan kesempatan dengan tanaman tumbuhan obat lainnya pastinya tetap jangan lupa untuk di subscribe channel saya ini biar banyak tahu informasinya dan jangan lupa juga untuk dibagikan ke media sosial biar yang lain juga pada tahu tentang informasi tanaman abad apalagi kita di Indonesia ini memang kaya akan tanaman tanaman obat dari rempah-rempahnya dan juga tanaman tanaman lainnya sampai disini dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati